guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys Halo teman-teman semuanya nah kali ini aku lagi sama temanku ini namanya siapa gea instagramnya apa gea mita gea m-y-t-h-a jomblo nggak jomblo sama gea ini nanti ada beberapa video ya di indoriek maupun di indoriek TV jadi kali ini aku mau liatin dia penyanyi-penyanyi Malaysia yang cowok-cowok ya kita lihat apa komennya tau nggak nyanyi-penyanyi cowok Malaysia gitu 4 tahun nggak sih nggak ada lagu-lagu Malaysia tau dikit jadi kayaknya ini hal baru gitu aku tahu tentang penyanyi-penyanyi Malaysia gitu seperti apa mereka yang lama-lama siapa aja yang kamu tahu yang lama-lama aku cuma taunya yang nyanyi itu apa namanya suci dalam debu suci dalam debu itu iklim yang penyanyinya itu salim namanya salim itu sudah meninggal sekarang kalau jaman-jaman sekarang lagu Malaysia ada yang tahu nggak nggak ada yang tahu sama sekali mungkin pernah dengar nggak pernah juga Siti Nurhaiza tahu ya iya tahu Terus siapa lagi yang kamu tahu coba ingat dulu siapa lagi yang kamu tahu Siti Nurhaiza eh kelim tadi ya Upin Ipin Oh ini Ipin upin itu bukan penyanyi penyanyi loh dia kalau openingnya dia selalu nyanyi kan cuma itu aja kamu tahu nggak ada lagi ya oke nah Nah sekarang aku akan ngeliatin dia penyanyi-penyanyi cowok ya Malaysia Oke sudah aku pilihin siapa aja jadi pertama kita lihat ini penyanyi semua ya menghitung menunggu mati Nih kamu lihat Wow bukan eh salah nah siapa dia itu Aiman Tino namanya Aiman Tino Cakem nggak gimana menunggu gimana kira-kira penyanyi lagu apa deh ini jeninya hip-hop Oh hip-hop terus terus dari gayanya ya dari stylenya dia penyanyi hip-hop terus dia masih muda sekitar usia 20-an terus dia mirip kayak ini ya artis Indonesia Al-Ghazali gitu ya Oh iya ya mirip-mirip alas sedikit ya mirip-mirip alas sedikit ya oke ya tapi hip-hop katanya kamu hip-hop gila ya ya terus ada lagi komen komen apa lagi kamu kalau ini sih kamu suka nggak sama dia kira-kira kalau dia minta jadi pacar kamu kriteria aku no 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 kenapa karena dia mukanya yung banget gitu terlalu muda gitu ya terlalu imut-imut iya nanti kalau jalan sama aku nanti dikira jalan sama tante nya berarti kamu nggak suka dengan nama dia ini penyanyi-pop yang kayak medayu-medayu melayu-melayu gitu oke kita lanjut Hakim Rusli Hakim Rusli namanya nah itu juga ini juga nah penyanyi apa menurut kamu penyanyi apa genre dangdut oke mana ada penyanyi dangdut di malaysia ada sih cuman nggak banyak yang nyanyi dangdut di malaysia ya kan siapa tahu dia mencoba hal lain gitu kan menurut kamu penyanyi dangdut ya iya ini dangdut cukup nggak B aja B kalau dibandingkan Aiman Tino Aiman Aiman berarti kamu masih lebih suka Aiman Tino dari ini iya kira-kira berapa umurnya emm kayaknya mereka masih sebayaan gitu ya sekitar umur 22-23 iya bisa aku juga nggak tahu umurnya persis berapa tapi memang masih muda dia ini 20an lah belum sampai 30 lah umurnya tapi dia ini terkenal banget di malaysia dia sering ciptain lagu sendiri terus ciptain lagu untuk orang lain bagus juga banyak multi talent juga dia ini suaranya juga bagus dan ini penyanyi pop penyanyi pop agak-agak apa ya bisa dibilang agak-agak rock lah sedikit suaranya itu mirip-mirip judika lah sedikit tapi sedikit tapi kalau dari style-stylenya sih ya kayaknya penyanyi agak wuh ini banyak fansnya cewek-cewek maafkan aku hahaha berarti kamu no ya sama ini no yaudah oke lanjut hakim Ahmad hakim and the magistrate halo halo kalau lihat foto-fotonya kira-kira penyanyi apa dia pop ya bisa-bisa pop bisa-bisa pop lah tapi gak terlalu pop dia ini umurnya berapa? 30 gak tau juga aku umurnya berapa tapi udah lumayan lah mungkin 30an mungkin ya iya mungkin suka gak om? cakep dibandingkan hakim rusli sama ayman kino tadi gimana? bukan menurut kregeri aku sih gak suka gak suka tipe kamu bukan tipe kamu bukan tipe kamu tuh aneh ya hahaha 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 jadi gak ini? gak no kalau dikasih nilai 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 hmm 7 seperempat 7 seperempat? 7 seperempat? belum nyampe 7 setengah tadi ya 7 seperempat kok tanggung-tanggung banget ya iya gak papa, nanggung-nanggung hakim Ahmad ini anak band ini Peter Pan-nya Malaysia lah mungkin bisa dibilang gitu band-nya itu famous-nya hmm semacam Peter Pan-nya lah yuk lanjut aku selalu tersenyum hafiz suib namanya hafiz suib bukan hafiz quran ya hafiz suib oke kalau dari gayanya sih dia kayak penyanyi jazz gitu kamu lihat headnya itu topi-nya pasti mirip-mirip tompi pasti topi-nya ya ya penyanyi jazz selain penyanyi jazz menurut kamu penyanyi apa dia? bukan penyanyi jazz dia ini bukan 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 tapi bisa juga sih dia nyanyi jazz tapi bukan penyanyi jazz genre-nya bukan jazz ini terkenal juga loh mungkin anak band bukan ngepop dia ini soloist dia ini dulu aku tadi mau jawab gitu dia ini lulusan afi akademi fantasia malaysia haa kalau di Indonesia akademi fantasi apa iya afi kan kalau di Indonesia juga afi kalau di malaysia afi juga akademi fantasia itu itu jaman-jaman kapan? iya jaman lama pokoknya jaman lama 2000 berapa gitu kan gimana kalau menurut kamu ketampanannya itu dari satu sampai sepuluh berapa? tujuh setengah tujuh setengah itu lebih ganceng dari akim tadi dong naik dikit iya tapi dari antara yang sudah kamu lihat tadi yang mana yang paling masih kamu pegang? yang yang ayman tino pertama ayman tino suka yang kayak gitu mukanya yang enggak juga tapi di antara mereka gitu oke lah lanjut nah ini noh saleh noh noh saleh ini kayaknya tipe kamu hahaha oke ini apa nyanyi ini apa dia ini? rock? eh no 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 bawa gitar akustik dia penyanyi pop enggak juga bukan iya penyanyi pop juga tapi bukan hanya pop genrenya ini banyak dia ini bisa dia ini anak band soloist terus pokoknya ini terkenal banget lah di malaysia ini sama lah terkenalnya dengan akim tadi tapi bandnya lebih lama dari akim namanya bandnya itu hujan namanya ini sempat terkenal juga di indonesia cuma kamu aja gak tau aneh noh saleh ini penyanyi folk juga folk juga rock juga banyak lah Denny bisa nyanyi gitu jadi menurut kamu ketampanannya ketampan kegantengannya gimana? kalau ini menurut aku gantengannya itu 110 hah? 110 100 sampai 10 kok 110 1 sampai 10 11 11 11 wow di atas rata-rata Mardy ya oke karena aku suka yang model-model begini untuk menly banget menly ya iya ini cocok lah buat aku waktu aku masih jadi gimana di masih mau gak sama aku berkawin oh udah waktu aku masih kuliah dia ini sudah terkenal di malaysia bandnya sudah sampai bandung terkenal sekarang anantino disingkirkan oleh noh saleh ya? lewat oke noh saleh ya lanjut oke dia udah gak salah lagi ini penyanyi hiphop pun hahaha ini hiphop ya oke betul kamu penyanyi hiphop dia kamu tau Tuped gak? Tuped pernah denger gak? kamu nama Tuped atau lagunya yang sama dengan Dian Sastro? Alhamdulillah nana 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 enggak enggak aduh aku hidup di dunia apa ya aku juga payah banget ya nah dia ini dulu punya duo duo hiphop namanya Tuped itu terkenal banget dia sempat featuring dengan Dian Sastro sempat terkenal banget lah di Indonesia dulu waktu jaman aku masih muda dulu kamu kayaknya masih bayi iya aku masih bayi hahaha sekarang dia ini juga pionernya penyanyi hiphop di Malaysia hmm paling paling legend namanya Jok Lizo jadi menurut kamu kamu suka gak sama yang agak-agak rontos kayak gini hmm dia kalau dari beberapa lelaki tadi ya yang udah diliatin tadi hmm dia juara 2 deh juara 2 setelah Anno Saleh tadi Jok Lizo oke kamu suka yang manly-manly iya aku suka yang manly-manly yang unik yang unik ya masih kamu suka sama Upin hahaha hahaha unik ya unik hahaha oke dia kayak macam-macam kayak Vin Diesel gitu loh oh iya Merit wow yuk lanjut yuk yuk Lizo nomor 2 apa arti ya oke nah yang kira-kira ini namanya Sonawan wow Sonawan Sonawan tulisannya Sona One hmm ini apa? K-pop gak mungkin ya? gak mungkin lah K-pop hip-pop di Korea kalo Malaysia M-pop malaysia pop hmm 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 dia mungkin sama seperti tadi tinggal di hip-hop oke lebih tepatnya R&B mungkin ya oh dia juga masuk juga sih di hip-hop oke masuk satu ada oke aku kurang tahu banyak tentang Sonawan ini tapi aku cuma tahu dia pernah duit sama Afgan ada lagunya sama Afgan ada lagunya sama Afgan ada berapa biji kalau gak salah lupa aku sama Sonawan tapi kalo dari mukanya sih dia kayak blesteran-blesteran gitu ya iya mungkin dia keturunan orang bule mungkin ya timur kayaknya kayaknya sih dari mukanya timur timur apa bule? orang Arab menurut kamu hehehe gak salah aku menurut kamu gimana? nomor berapa dia? juara nomor berapa? dalam pandangan tipe kamu itu? hmm berapa ya? kalo dari semua laki-laki yang tadi ditunjukin dia juara tiga aja deh juara tiga berarti berutuannya Noh Saleh, Jov Lizzo, Baru Sonawan ya karena dia mukanya masih kayak imut-imut gitu padahal sudah ini loh ini dewasa loh seumuran aku mungkin mungkin ya lanjut do itu ini ini juga manly kamu suka gak? manly juga dia nggak kenapa? nggak nggak tau nggak ada rasa tertarik aja sih bukan tipe kamu bukan tipe aku padahal manly kenapa? hehehe penyanyi apa? menurut kamu penyanyi apa? penyanyi religi hahaha kok bisa kamu? gara-gara ini fotonya mukanya pake baju koko gitu penyanyi religi masa penyanyi religi ya dari mukanya tuh kayaknya dia tuh cowok baik-baik gitu loh jadi aku gak terlalu sukain cowok baik-baik gitu gimana sih? oh salah dong ini penyanyi hip-hop loh penyanyi hip-hop sedang naik-naiknya di Malaysia hahaha cuman memang gayanya gak hip-hop cuman dia ini penyanyi hip-hop banget ya nih 7 ini lagi hits banget nih Malaysia jadi ini enggak ya? enggak enggak masih tetap tadi Ano Saleh Joflizo sama siapa tadi satunya tadi ya Rosonawan oke lanjut 7 enggak katanya bukan tipenya dia 7 gimana ini? MK MK K-Click sudah pasti hip-hop karena ini satu grup sama 7 tadi jadi K-Click itu nama grupnya grup hip-hopnya itu satu sama 7 tadi gimana menurut kamu? cakep gak? cakep 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 sih cakep sih mukanya manly gitu juga kayak bad boy bad boy ya bad boy kan hahaha ternyata bukan aku yang ngomong ya hahaha cewek yang ngomong bad boy tipe aku bad boy yaaah oke oke nomor berapa jadinya dia? No Saleh Joflizo Sonawan nah dia juara 4 aja MK berarti Aymantino tadi nomor berapa? nomor sekian kadang-kadang kadang-kadang nanti aja kalau udah yang yang mendi-mendi habis baru yang imut-imut gitu hmmm oke lanjut Awi Awi namanya sekarang ada gelarnya dia dapet gelar Dato Dato Awi oh iya dia pasti penyanyi rock sudah pasti iya penyanyi rock dari gayanya rocker banget kan ini lama ini tahun 90-an sampai sekarang masih eksis kira-kira berapa umurnya? 40 kayaknya lebih deh kayaknya 50-an kayaknya wow tapi kalau masalah ketampanannya gimana? dia ini sangat cowok banget ini sudah rocker terus dendanannya cowok banget kan kalau untuk aku pribadi meleleh sih meleleh semua melting melting banget sih lihat yang begini-begini terus ini nomor apa? ini nomor yang cowok-cowok tadi ini langsung menggeser semuanya di peringkat atas Bani Dato Awi ini Dato Awi jadi nggak apa-apa kamu suka om om ya? menri menri air sudah matang gitu dia kan nggak bisa mengayomi gitu berarti kamu suka om-om kan? enggak menri menri beda menri menri dewasa iya bentar lu dewasa ini mungkin kamu seumuran cucunya mungkin grand sonnya mungkin nggak oke oke tapi om suka? suka berarti ini nomor 1 ya Dato Awi nomor 1 nomor 2 nya Nosa Awe nomor 3 nya jauh 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 jadi kamu harus mendengar lagu Dato Awi nanti kapan-kapan kita reaction lagu Dato Awi lagunya Awi ada di video-video selanjutnya di channel Indoreak TV dan Indoreak jadi kalian tungguin aja ya jangan lupa nonton subscribe jangan lupa subscribe juga dan untuk video kalian cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini bye-bye bye bye